Hai dikasih kan duduk belakang kenapa seharusnya begitu Kak Trash kita di atur itu makanya apalagi kalau apalagi kalau mau mengikuti aturan daripada judaism mahasir itu tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk hasil bumi kan sekarang sekarang pendeta-pendeta ngambil perpuluhan dari mana tentunya ngambilnya dari dari PL kan tentang perpuluhan itu adanya di dalam PL nah kalau kok di dalam PL yang namanya mahasir itu tidak dalam bentuk uang Iya tidak dalam bentuk uang itu harus dalam bentuk hasil bumi seperti itu dombak sapi gitu ya lembuka itu makanya makanya kenapa Umi ini selalu-selalu meneriakan ya sering kali meneriakan jangan kalian jangan kalian berikan perpuluhan kepada pendeta pendeta kalian enak pakai mobil mewala kalian yang dipaksa bayar perpuluhan masih ngesot-ngesot ya kan paksa jadul eh begitu dipaksa Kak itu sebenarnya enggak dipaksa loh nanti besok enggak enggak Kak kita kita udah tahu memang puluhan itu udah udah makanya kenapa banyak jemaat makanya kenapa banyak jemaat yang meninggalkan gereja sekarang itu ya karena mereka mereka berpikir mereka untuk boro-boro untuk perpuluhan untuk makan aja sekarang udah sulit balanya sedar kalau memang sih saya perhatikan ya kalau yang yang apa sih yang kelihatan yang berduit tetap sih gembalanya bukanya sumbernya banget nah itu dia makanya tidak akan nih nih Kak Ransi ini fakta-fakta ya di YouTube antara pendeta dengan pendeta ribut berantem mereka karena kenapa berebutan jemaat jemaat jemaatnya jemaat yang tajir jemaat sultan diperebutkan begitu lho makanya sering-sering kali terjadi konflik antara pendeta itu kayak begitu yaitu oknum 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 tapi pendeta iya maksudnya dipaksa hanya diwajibkan hati tidak dipaksa tapi diwajibkan itu Kak itu setiap gereja setiap gereja pasti itu menerapkan persepuluhan kepada jemaatnya artinya itu udah seperti yang kewajiban ada yang ada yang tidak diwajibkan ada yang rata-rata sih tidak diwajibkan sih itu kan suka siapa yang mau gitu kan Hai enggak juga Kak kecuali kecuali katolik-katolik tidak ada perpuluhan Iya itu katolik kalau kalau protestan itu perpuluhan itu kayaknya wajib tidak nah saya diprotestan kakak akamannya apa Mbak Terteng saya ngomong-ngomong saya muslim yang tahu saya protestan semunda diwajibkan itu kan tidak contohnya 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 ini siluga itu apa siluga itu eh karismatik dia ada yang enggak enggak ada yang enggak kasih ya ada-ada yang enggak kasih perpuluhan sampai gebrak-gebrak meja di muka umum kan kasihan gitu itu saya enggak tahu orang-orang di polisi reja saya tidak ada tidak ada kayak gitu saya juga Pantekosta karismatik Pantekosta enggak ada enggak dikasih itu tapi memang sih kalau seperti kan memang gambarannya itu beda lah senyumnya dengan yang banyak duit dengan yang banyak duit senyumnya lebar ya sama yang banyak duit senyumnya lebar ya kalau kalau enggak dikasih ditelepon melulu kan enggak 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 itu enggak kata si Yosef kemarin enggak 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 gitu enggak ditelepon enggak tapi tapi beberapa dari beberapa kasus ya kalau ngasih perpuluhan tuh biasanya pendatunya suka kalau lagi khutbah tuh suka nyindir-nyindir kalau kau tidak memberikan persembuhan hasil tanahmu hasil ladangmu usahamu akan dimakam oleh belalang waduh senjata belalang dari saya saya enggak ada ya saya enggak tahu di gereja lain sekedar diri saya enggak ada enggak ngomong gitu kok kalau enggak kasih perpuluhan tadi kutuk tuh ladangnya dimakan belalang katanya kan itu dikutuk tuh enggak ada kok enggak gitu enggak tahu beda dengan kalau Rabi ya kalau Rabi itu biasanya dia ada jadi dokter profesor lawyer kayak Rabi saya nih yang sekarang ini yang di Indonesia dia seorang pengusaha jadi memang ada kerjaannya Rabi itu gitu bukan bergantung daripada doktrin keagamaannya atau mengajar torahnya enggak gitu eh tadi mau bahas apa yang itu eh 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 cemberut dia eh eh web bayangin aja ya gaji 17 gaji sejuta 100 ribu kasih ya pendeta gaji 10 juta ya gaji 100 juta wah tajir banyak nah makanya tadi ini Cik nanti nanti mungkin nanti ada yang bertanya-tanya tadi cerita tentang Yitro ya Yitro itu kalau di dalam Islam itu Nabi Suhaib ya Oh gitu ya di tersebut ya beda nama ada yang sama Oke iya jadi Yitro itu dalam catatan kitab suci kami dia itu akhirnya memeluk keyakinan kepada Tuhannya Musa ya ya waktu kenal Musa deh ikut Musa waktu anaknya kawin itu Iya jadi jadi Nabi Suhaib itu menikahkan anaknya kalau kalau di dalam Al-Quran itu Safura Safura anaknya ya kalau Zipporah itu di dalam di dalam Hebrew ya kalau di dalam Al-Quran itu Safura Yitro itu Nabi Suhaib ya 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 jadi waktu dia mau pulang Musa tahan tinggal bersama dengan kami sampai 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 ke tanah yang tanah-tanahan tahun itu ya ya 8 itu bilang itu ya dalam midrah dikatakan itu berkata gini aku adalah terang kecil Nah biarlah terangku yang kecil ini menerangi kampung halamanku waduh itu keren banget jadi dia itu disuruh tinggal disitu 8 tahun tapi Musa itu memutuskan 10 tahun kan Cik itu kalau di dalam Al-Quran ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 27 jadi disini dikatakan gini ya Allah berfirman dia seh median berkata sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah satu kebaikan darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan kau Insyaallah kau akan mendapati ke seorang yang baik nah ini jadi dia di Musa itu dipekerjakan di Moses itu dipekerjakan di terlapan tahun tapi malah malah Moses itu menambahnya jadi 10 tahun tuh web 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 lanjut Hai Oke sip thank you to darabah tentang laban ya tentang laban ya Hai Kak kita lihat ya kesalahan terjemahan disini kita berbagi tak Hai bisa bukanlah apa-apa namanya terbesar-besar ah menit gua cek yang dia dia Ben atau cucu itu ya Hai cakep kali cakep lah lebih lebih cakep menit gua daripada kiamat kan gitu hehehe iya kemana orang bilang muka gua murid kiamat ya salam jahat kali weh jauh lah Hai di dalam kejadian 21 nomor yang kelima Hai ilmu kejadian berapa tadi 29 nah ini bayamer lahim ia berkata kepada mereka Hai da'atim ya memperkenalkan kepada mereka edlawan bin nakhor lawan anak dari nakhor bayamru yudaknu mereka berkata kami sudah mengenal nah Ben itu anak laki-laki nah cuman lembaga terjemahan biblos indonesia L.A.I. mengandalkan cucu cucu iya nah ini ternyata cucu dalam bahasa ibrani itu apa sih nah kita lihat disini mari kita lihat simsalabim karbarba cukurku dalam ayub pasal 18 nomor 19 ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediaman terjemahnya cucu cicit ya nah kita lihat disini di dalam original textnya simsalabim karbarba cukurku mana ya terjentai original textnya cuma satu jengkal terjemahannya sepanjang ini itu yang ditambahkan satu paragraf itu nah dikatakan disini lo nin lo ve lo nekhet bi ammo ve enrid bim guraf nekhet cur cucu ya inilah yang lebih banyak yang lebih pantas diterjemahkan sebagai cucu cucu cukuruk gitu berarti yang bener ben kan ben anak laki-laki kalau nekhet cucu bukan itu laban ben nahor kan nah laban ben nahor berarti laban anak laki-laki jadi nahor iya nahor gitu ya kalau nekhet itu cucu coba kita lihat di dalam matius ya matius satu ayat satu nih coba sebentar dulu matius mana nih si matius 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 ini juga gak tahu ini original itu satu jangka di sini itu yang ditambahkan satu paragraf matius pasal 1 entah tapi terjemahnya sepanjang ini woy dari kecil mobil ini dari kecil itu memang sudah kayak kita nya udah isem ya Saya itu Sebenarnya gak suka ditanyakan soal pribadi Maksudnya pribadi saya Orang tua saya Tapi saya jawab Jadi saya itu Masih kecil Karena ibu saya seorang muslim Muslimah Jadi kecil saya belajar ngaji Tapi kalau pulang ngaji Dicubitin sama papa Papa itu pendeta Advent Oh Advent Jadi Kita Waktu kecil itu belum bisa memilih agama Keyakinan Oh iya Terima kasih Bang Daud anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Yahudi memperanakan Peres Tamar Tamar memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Aminadab Aminadab memperanakan Nahasun Nahasun memperan Salmon Salam memperanakan Boas Dari Rahab Boas memperanakan Obed Dari Ruth Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Untuk memperanakan Salomo Dari Istri Uri Salam memperanakan Rehabi Rehabi memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yoram Uzia Yotam Ahas Sizkia Manase Amon Yosia Yekonya Babel Yekonya Seltiel Seltiel Zerubabel Zerubabel Abihud Abihud Eliakim Azor Zodak Menyari apa itu Sil silah Sil silah di Matius Tetapi Iya Sil silah Daud Ternyata ini mentoknya Sampai di Yusuf Makanya ini Ini yang Yang menyebabkan Yahudi menolak Kemesiasan Yesus itu Karena orang-orang Yahudi ini Patrialis banget Dia tau Nasab Nasabnya itu Patrialis banget Harus dari darah Keterunan Ayah Nah ini sementara Di ayat ke-16 Yaakub Memperanakan Yusuf Suami Maria Yang melahirkan Yesus Christ Berarti Sampai mentok di Yaakub Sampai mentok di Yesus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nahor Dimana ya tadi Nahor Waalaikumsalam Nah jadi gitu ya Kalau cucu Bahasa Ibraninya Nehet Bukti ayatnya Pada kitab Ayub Pasal 18 Ayat 19 Kalau dalam kejadian 29 nomor 5 tadi Yang terjemahnya Ayat 5 tadi Ya Cucu Dalam original teksnya Ben Itu salah besar Gitu Karena gak mungkin Kalau misalkan Original teks Dalam bahasa Inggrisnya Fish Diterjemahkan menjadi Kecoa Gak bisa Ya Oke sekarang Saya mau tanya nih Sama Trude Dan sama siapa Sarah Nah Kenapa kalian menyembah Yesus Itu kenapa Apakah Yesus itu IHWH Tuhannya Israel Atau bukan Gitu Karena yang jadi Tuhan Sejatinya iyalah Tuhannya Israel Yang tidak Tidak mempunyai Buntuk Jasmani Nah Pertanyaan saya Kenapa kalian itu Menyembah Yesus yang adalah manusia Kenapa Coba Apakah ada support Ada dukungan Dari kitab-kitab Para nabi Silahkan Kalau saya sih Tidak ada yang Bisa menjelaskan Spiritual Experience ya Itu memang pribadi Maksudnya Itu sih Kepribadi ya Tapi memang Kalau dilihat ya Dia Yesus itu Memang Ajarannya itu The best lah gitu From The other Profit kan Gitu Jadi Apa ya Gitu ya Keakinan Masing-masing sih Ya memang Kalau kalian Pasti bilang Menyembah Tuhan Menyembah Manusia Kan Kalau yang Di luar Kristen Kenapa Menyembah Yesus Yesus kan Manusia Nah Itu Panjang lagi Kalau mudi Pas Bapak Anak Jadi Putar Disitu Lagi Berarti Berarti Kalau Kalau Begitu Bukan Bukan Mengikuti Ajaran Yesus Berarti Itu Mengikuti Dukma Daripada Bapak Bapak Gereja Sementara Kalau Misalkan Kita Tanya Kristen Itu Apa Bukan Pengikut Bapak Bapak Gereja Atau Bukan Pengikut Dogma Tapi Selalu Mengatakan Kami Ini Pengikut Kristus Nah Kalau Kristus Sendiri Lebih Dari 200 Dalil Menyatakan Bahwa Dia Bukan Tuhan Dia Hanya Utusan Tuhan Dia Hanya Mesenger Seorang Mesenger Contohnya Di dalam Yohannes 17 Ayat Keempat Bahwa Yesus Saja Memuliakan Allah Dengan Jalan Mengerjakan Segala Perintah Perintah Allah Selama Di Dunia Bahkan Di Ayat Ke 18 Itu Sangat Jelas Yesus Mengatakan Bahwa Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tau Benar-benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Jadi Yesus Lebih Di 200 Dalil Dia Menyatakan Bahwa Kenapa Jadi Tuhan Kalau Yesus Tuhan Seharusnya Jangan Yesus Krisus Yesus Teos Sebenarnya Kita dengar dulu Penjelasan Dari Teman-teman Kristen Ini Kenapa Mereka Menyembah Yesus Kalau Israel Tuhan Tuhan Israel Tidak Berbentuk Apa-apa Just Money Materi Tidak Sesuai Dengan Ayat Tentara Berbunyi Dari Tengah-tengah Api Engkau Mendengar Suara Tapi Satu Bentuk Tidak Dikatakan Lo Is El Mikazef Bahwa Tuhan Itu Bukan Manusia Jadi Tuhan Para Nabi Tuhannya Para Nabi Itu Nabi Israel Itu Tidak Menyembah Yang Kelihatan Menyembah Tuhan Yang Tidak Kelihatan Bagaimana Orang-orang Kristen Ini Dengan Sistem Keyakinan Ini Menyembah Yesus Yang Adalah Manusia Sementara Kitab Yang Kalian Pakai Pun Adalah Kitab Kami Itu Kitab Perjanjian Lama Kitab Orang Yahudi Nah Bagaimana Anda Kalian Ini Menyatukan Konsep Tidak Tidak Yesus Sebagai Tuhan Ini Bergabung Dengan Yesus Sebagai Tuhannya Israel Itu Bagaimana Itu Saya Tidak Paham Oke Bang Kalau dari Saya Ya Bang Ya Saya Juga Penganut Pengikut Kristus Kalau Saya Meyakini Itu Kalau Bicara Tentang Isi Alkitab Dalam Ibrani 5 Sampai Dengan Ibrani 9 Menyatakan Tentang Kekristenan Dan Satu Hal Yaitu Bangsa Yahudi Menguduskan Hari Sabat Dan Ada Satu Perkataan Dimana Yesus Mengatakan Bahwa Yesus Itulah Sabat Yang Sesungguhnya Itu Yang Membuat Saya Meyakini Bahwa Yesus Itu Dia Yang Akan Datang Dia Yahweh Ayatnya Tidak Gitu Bu Tidak Itu Maksudnya Gini Bu Sarah Dimana Ada Yang Menyatakan Di Yesus Itulah Sabat Yang Sebenarnya Oke Nanti Nanti Saya Bukakan Ayatnya Ya Bu Ya Saya Cari Kondok Sementara Di Dalam Ulangan Pesan 4 Ayat Kedua Itu Adalah Jangan Janganlah Kamu Menambahi Ya Bukan Jangan Menambahi Dan Jangan Mengurangi Firman Tuhan Tetapi Ikutlah Apa Yang Menjadi Perintah Kuyitul Kan Kekasih Yang Tak Dianggap Katanya Kesen Dari Yahudi Tapi Ketika Ditanya Sama Yahudi Enggak Enggak Diakui Karena Kan Sepernyai Menikah Itu Agama Pagan Yang Dibalut Nuansa Abraham Jangan 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 Gitu Enggak Selama Ini Kan Mereka Menyandarkan Bahwa Mereka Keterunai Sayangan Buatlah Kami Mengerti Bahwasannya Tuhan Yang Kalian Sembah Itu Tuhannya Israel Atau Mungkin Kalian Berbeda Bahwa Tuhannya Israel Yang Namanya Yahweh Itu Berbeda Dengan Yesus Apakah Yesus Itu Yahweh Atau Bukan Gitu Kalau Yesus Itu Bukan Yahweh Ya Sudah Silahkan Nah Tapi Kalau Kalian Menganggap Bahwa Yesus Itu Adalah Yahweh Itu Yang Jadi Masalah Karena Di dalam Tidak Ada Konsep Tuhan Menjadi Manusia Coba Bagaimana Kalian Membangun Narasi Bahwa Yesus Itu Adalah Yahweh Berat Perjanjian Baru Dikatakan Kirm Itu Pada Mulanya Itu Saya Lupa Di Kitab Yohannes Itu Yang Satu Yang Saya Tanya Perjanjian Lama Perjanjian Lama Bagaimana Kalian Membangun Narasi Yesus Adalah Yahweh Sesuai Dengan Perjanjian Lama Kalau Perjanjian Baru Ya Jelas Itu Yesus Adalah Tuhan Nah Bagaimana Kalian Menyambungkan Antara Yesus Itu Masuk Sebagai Yahweh Gimana Ini Bang Lupa Lupa Ayatnya Kalau Nggak Saya Di Ski Apa Itu Ada Sudah Dibuatkan Memang Akan Ada Gantung Emang Yesaya Yesaya Itu Yesaya Ini Sebentar Itu Kan Yang Selalu Diklaim Oleh Umat Crescent Itu Yesaya 9 Ayat 6 Nanti Nanti Penyalibannya Yesaya 52 53 Tapi Ingat Disana Sudah Jelas Dikatakan Kielet Yulat Telah Lahir Itu Berarti Bukan Nubuatan Disana Dikatakan Selain Daripada Itu Ada Dikatakan Syarshalom Ada Dikatakan Elgibor Apakah Itu Untuk Yesus Selalu Teman-teman Kristen Menganggap Kalau Yesaya 9 Ayat 6 Itu Nubuatan Untuk Ketuhanan Yesus Yesaya 52 53 Itu Nubuatan Untuk Penyaliban Yesus Sementara Seharusnya Sebelum Kita Sampai Ke Yesaya 9 Atau Ke Yesaya 52 53 Lihat Dulu Muka Dimahnya Yesaya Pasal 1 Ayat 1 Itu Penglihatan Nabi Yesaya Untuk Yehuda Dan Yerusalem Pada Masanya Raja Raja Siapa Saja Sementara Itu Terjadi 7.5 Abad Sebelum Yesus Lahir Coba Lihat Muka Dimah Yesaya Untuk Siapa Itu Penglihatan Atau Nubuatan Nabi Yesaya Untuk Siapa Untuk Yehuda Dan Yerusalem Pada Masa Raja Raja Siapa Apakah Disana Disebut Yesus Siapa Coba Yesaya Satu Ayat Satunya Muka Dimah Pembukaannya Itu Penglihatan Yesaya Ben Amos Untuk Yehuda Dan Yerusalem Pada Pada Asyotam Dan Izkiah Iya Gak ada Yesus Itu Masih 750 Tahun Kemudian Aku Ingat Lagu Kekasihan Tak Dianggap Dimana Yesus Mengatakan Bahwa Yesus Itu Sendiri Dimana Matius 12 Ayat Yang Kedelapan Karena Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Oh Itu Oke Kita Coba Buka Ada Yang Lapar Kan Ada Yang Lapar Yesus Bilang Yang Lebih Penting Itu Belas Kesihan Gitu Belas Kesihan Anak Manusia Anak Manusia Matius Berapa Matius Nomor 8 Berkata Yesus Sendiri Bahwa Dia Adalah Adalah Isit Ada Yang Lapar Oke Sabar Sabar Biar Dibuka Dulu Datanya Ada Yang Lapar Terus Gini Gini Ibu Tenangkan Dulu Ya Tenggorok Dibu 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 Dulu Ya Itu Justru Itu Justru Pada Saat Yesus Ngambil Ngambil Pada Saat Hari Sabat Memetik Memetik Gandum Di Ladang Orang Masa Di Ladang Orang Iya Tanpa Izin Lagi Itu Belayat Berapa Hidupun Coba Coba Baca Ayatnya Masa Iya Ini Kita Dengar Dulu Perikopnya Iya Sebentar Dulu Perikopnya Pada Waktu itu Hari ini Dari Ayat Pertama Pada Waktu itu Hari Sabat Yesus Berjalan Di Ladang Gandum Karena Lapar Murid Murid Memetik Bulir Gandum Dan Melihat Itu Berkatalah Orang Orang Parisi Padanya Lihat Murid Murid Berbuat Sesuatu Yang Tidak Diperbolehkan Pada Hari Sabat Tetapi Jawab Yesus Kepada Mereka Tidak Kamu Baca Apa Yang Dilakukan Daud Ketika Ia Dan Mereka Yang Mengikutinya Lapar Bagaimana Ia Masuk Kedalam Rumah Allah Dan Bagaimana Mereka Makan Roti Sajian Yang Tidak Boleh Dimakan Baik Olehnya Maupun Mereka Yang Mengikutinya Kecuali Imam Imam Atau Tidak Kamu Baca Dalam Kitab Taurat Bahwa Pada Hari Hari Sabat Imam Menggelar Hukum Sabat Di Dalam Bait Allah Namun Tidak Bersalah Aku Berkata Kepadamu Disinilah Disini Ada Ada Yang Lebih Ada Yang Melebihi Bait Allah Jika Memang Kamu Mengerti Maksud Firman Ini Yang Kuk Kehendaki Ialah Belas Kasihan Dan Bukan Persembahan Tentu Kamu Tidak Menghukum Orang Yang Tidak Udah Kita Lihat Original Ya Supaya Ini Supaya Fair Supaya Fair Ibu Sarah Sama Truth In Jesus Ya Ibu Sarah Sama Truth In Jesus Antara Kalian Berdua Ini Aku Mau Tanya Bisa Baca Baca Original Text Truth In Jesus Bahasa Yang Gak Bisa Bacalah Oke Gak Bisa Oke Gak Bisa Kalau Yunani Gak Bisa Terus Datang Kan Bilang Salam Alehem Nah Terus Ibrani Bisa Enggallah Mas Kamu Juga Enggak Semuanya Kan Kau Tau Coba Yang Kamu Adi 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 Has B Adi B B L Tidak B B Iman Kalau Soal Bahasa Coba B B As Tafir Galazim Coba Yunani Bahasa Yunani tadi Asli Matius itu Yunani Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat Sekarang saya buat di atas Yunani Dibuannya Ibrani Umi yang ketawa Tidak boleh Kira-kira 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 Antropo Sehari Benha Adamhu Adon Hasyabat Kurios Setara dengan Adon Adon itu artinya Lord Master Tuhan Tuhan Posesor Jangan banyak Supaya Tidak Beteberakan Satu saja yang jelaskan Nah Matius pasal 12 Nomor punggung ke 8 Kita lihat Simsalabim Karbarba Cukurku Muncul Engkau Simsalabim Karbarba Muncul Engkau Nah itu Nah pada Matius Pasal yang ke 12 Nomor punggung ke 8 Nah Matius pasal 12 Nomor punggung ke 8 Ternyata dia bukan Tuhan Tetapi Master Siapa yang Siapa yang berbicara seperti ini Bukan saya Bukan orang Islam Tapi Bible Hub Orang Kristen Gitu ya 2962 Kurios Jadi kurios itu bukan Tuhan Bu Ya Jangan pakai terjemahan Gitu ya The Master Bukan The Master Ini 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 Umi Umi juga mau menunjukkan Eh Umi mau menunjukkan Bentar 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 Umi juga akan menunjukkan Kapan sih Yesus Pertama kali disebut Tuhan Ya Kita lihat Kita ambil Satu sampel aja ya Satu sampel Yohanes 13 13 ya Nih Gede inci Ya oke Guys Bantu-bantu tap ya Biar gak terungkat nih Bantu-bantu tap-tap layar Pas masuk tadi bilang Assalamualaikum Kira-kira Berani Ini Ini Kita lihat nih Dari versi terkuno ya Dari Clean Cat 1870 Bahwa aku dipanggilmu Guru dan Tuhan Kemudian Lebih modern lagi Setelah direvisi lagi Ada pun Kamu menyebut aku Guru dan Rabi Kemudian Ke versi Lebih Lebih modern lagi Kamu memanggil aku Guru dan Tuhan Kemudian ke versi Yang lebih modern lagi Kamu menyebut aku Guru dan Junjungan Barulah di versinya LAI Tahun 1974 Yesus baru jadi Tuhan Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan Kalau kita menggunakan Versi King James Version Di sana dikatakan Yesus itu Lord dan Teacher Bukan God Ya Jadi Tuhan ini Baru muncul di versi LAI TB Terjemahan baru saja Tahun 1974 Baru disini Yesus disebut Tuhan Sebelumnya Rabi Guru Tuhan Junjungan Rabi Guru Tuhan Junjungan Baru di versi terkini Yang LAI Yang sekarang Bible-nya dipegang oleh Taman-taman Kristen Itu baru jadi Tuhan Nah seperti itu Oh jadi Sebentar-sebentar Tanpa mengurangi rasa hormat Berarti Yesus itu dikatakan Ada Tuhan Atas ada sahabat Bukan Tuhan Tuhan Oke Nih Nih di dalam Di dalam Ini aku pakai Bible Kajivi ya Ini aku pakai Kajivi Kajivi 16 16 Nih Kak denger ya Ini aku pakai Kajivi ya Kajivi 16 11 Disini tidak ada Yesus dikatakan God Tapi Yesus disini Disebutnya teacher Ya Teacher Disebutnya Lord Nggak ada Yesus Tuhan Di dalam Dipegangnya Tapi bukan Tuhan Karena antara Antara Tuhan Dengan Tuhan Itu jelas Berbeda jauh Seperti tanah ke langit Pencipta langit dan bumi Dimana Yesus Pencipta langit dan bumi Nah kalau Coba-coba bacakan Yohanes 5 Ya 30 Nggak Kan tadi Menurut pribadi Menurut pribadi saya Iya Firman Sejak semula Bersama-sama Dengan Allah Nah itu Sebetulnya gini Gini Kak Kalau mau baca Yohanes pasal 1 Jangan dibaca Satu ayat saja Ayat 1 saja Coba baca sampai Dengan ayat 18 Satu perikop Kenapa hanya Berani baca Ayat 1 saja Karena kalau Misalkan Iya Paling lompatnya ke 14 Karena Satu Yohanes pasal 1 Ayat 1 Dan sampai dengan 18 Di New Testament Of American Bible Dari mulai Ayat 1 sampai Dengan 18 Itu adalah Ayat insersi Ayat sisipan Itu adalah Himno Platonis Yang ditulis oleh Seorang cendekiawan Yahudi Dia bukan Bukan Yohanes Yang menulis Apalagi perkataan Yesus Itu adalah Sebuah karya lepas Yang ditulis oleh Seorang cendekiawan Yahudi Yang namanya Pilo Yang tinggal di Alexandria Dia seorang Yahudi Helenis Yahudi yang Menggunakan Bahasa Yunani Himno Platonis Ini Dan Himno Platonis Itu Isinya Tidak seperti itu Karena sudah ada Perubahan Pada mulanya adalah Logos Logos bersama-sama Dengan Allah Dan Logos Itu berasal dari Allah Nah ini Kata berasalnya Kemana Kok dihilangkan Di dalam TB Jadi pada mulanya Adalah Firman Firman bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Allah Ini kan dengan Dengan seenaknya Gitu Lai Mencatut Karya lepas Seorang cendekiawan Yahudi Kemudian dimasukkan Di dalam Bible Dan dirubah Kalimatnya Pada mulanya adalah Logos Logos bersama-sama Dengan Theos Dan Logos itu Berasal dari Theos Diterjemahkan Menjadi pada mulanya Adalah Firman Firman bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Allah Oke Saya sebut sikit ya Boleh ya Saya izin ngomong Sebentar ya Lanjut Bang Bili Oh Bang Bili Ya Ya Tadi saya Tengok Umi Michan Ada Ayat membacakan Akulah Rabi Dan Tuhan Rabi itu Kan sebutan Untuk Yesus Apakah Rabi itu Syaratnya Harus menikah Ya Jadi gini Rabi itu Guru agama Kayak gitulah Guru Torah Biasanya Tapi kalau guru biasa Disebut More Guru biasa Jadi lebih Lebih spesifiknya Adalah guru agama Nah Rabi itu Harus menikah Itu harus Kalaupun dia Tidak Menunda 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 Untuk menikah Karena dia Ingin Belajar Torah Lebih lanjut Lebih lanjut Lagi Tapi harus Menikah Berarti Yesus Sempat Menikah Karena dia Sebut Rabi Ya Saya Tidak Tidak Kalau Yesus Menikah Jangan Tanya Yesus Sama Orang Yahudi Orang Yahudi Tidak 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 Kenal Dengan Yesus Tidak Maksudnya Gini Umi Cara Jadi Rabi Tadi Yang Umi Baca Akulah Rabi Sarat Seorang Rabi Itu Salah Satunya Utamanya Harus Menikah Tanpa Dia Menikah Dia Tidak Bisa Mengajar Di Sinagok Begitu Sama Hanya Dengan Klaim Dari Umat Kristen Bahwa Yesus Ini Adalah Pewaris Takhtad Dinas Tidawid Itu Harus Menikah Pewaris Takhtad Seorang Yang Tidak Menikah Itu Tidak Bisa Menjadi Pewaris Takhtad Dinas Seperti Itu Dan Lagi Yesus Tidak Termasuk Tidak Termasuk Apa Namanya Patrialis Dari Daud Karena Kalau Kita Lihat Silsilah Di Dalam Matius Pasal 1 Ayat 1 Sampai Dengan Kesekian Pun Itu Sampai 16 Itu Mentoknya Hanya Sampai Di Yusuf Karena Yusuf Ini Bukan Ayah Biologis Daripada Yesus Sementara Yang Namanya Silsilah Atau Apa Namanya Pewaris Dinasti Itu Harus Patrialis Keturunan Darah Dari Ayah Begitu Jadi Imam Jadi Imam Lewi Juga Nggak Bisa Ya Jadi Imam Juga Harus Patrialis Dari Ayah Jadi Kalau Ke Nasionality Kenegaraan Israel Itu Dari Ibu Bisa Tapi Kalau Kesekuan Itu Dari Ayah Itu Harus Dari Ayah Aku Mau Tanya Ini Breh Jadi Yang Dimaksud Rabi Ini Yesus Rabi Itu Rabi Yahudi Atau Rabi Apa Nggak Kalau Yesus Saya Tidak Beritanya Mengenal Yesus Tidak Menarik Bagi Saya Jadi Kayaknya Artinya Kalau Tidak Bisa Kita Pastikan Dia Rabi Apa Kenapa Harus Dipastikan Untuk Menikah Ya Enggak Karena Pertanyaannya Pertanyaan Teman-teman Muslim Apakah Rabi Harus Wajib Karena Menikah Itu Perintah Misvot Yang Pertama Rabi Dulu Yang Dimaksud Dengan Yesus Itu Siapa Apakah Dia Orang Yunani Atau Orang Yahudi Tanyanya Kalau Orang Yahudi Yesua Itu Rabi Atau Bukan Jangan Yesus Karena Orang Orang Judaism Mals Bahas Yesus Mereka Misalkan Oke Oke Saya ganti Pertanyaan Ya Yesua Hamasiyah Yang Yahudi Itu Apakah Rabi Yahudi Atau Rabi Apa Itu Nah Pertanyaannya Saya jawab Jadi Yesua Hanusri Yesua Hanusri Memiliki Gurunya Namanya Rabinya Hosua Ben Perak Ya Kalau Tidak Percaya Silahkan Lihat Di Separi Ya Ketik Yesua Ben Perak Ya Itu adalah Guru Daripada Yesua Hanusri Yesua Hanusri Nah Di dalam Perjalanan Yesua Hanusri Atau Yang Kalian Sebut Yesus Dalam Bahasa Yunani Itu Dia Mati Dia Matinya Dirajam Karena Dia Mempratikan Sihir Dan Bawa Orang Yahudi Kepada Penyembahan Berhala Jadi Dia Matinya Dirajam Dan Selabis Rajam Mayatnya Digantung Di Atas Pohon Persis Seperti Dalam Kitab Yudas Bukan Bukan Kitab ini Kisah para rasul Kisah para rasul Kok saya heran Ini kok Kisah para rasul Kok Kemarin Waktu saya Ngobrol sama Teman-teman muslim Kok digantung Di pohon Ini sama Seperti di Talmud Ini Waduh Makanya Saya berpikir Apakah ini Pribadi yang sama Karena ceritanya kan Sama Lihat Dia ibunya Maria Disini juga Di Talmud Ibunya Maria Dia mati Digantung Di atas Pohon Itu juga Di atas Pohon Jadi Di 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 Persangkakan Dia Mempraktekan Agama Sihir Atau Apa Iya Dia mempraktekan Sihir Dan dia Dihukum oleh San Hendren Jadi Kemungkinan Sihir Dari Mana Itu Nah Pertanyaan yang Bagus Itu Itu Diambil Dari Mesir Itu Kita Lihat Catatan-catatan Di Talmud Itu jelas Soal dia Soal Yesuh Hanusri Ini Yesuh Hanusri Ini Yang adalah Murid Rabi Yosua Ben Perakya Ini Adalah Murid Yang Bidat Jadi Dia Punya Kesalahan Banyak Amat Gurunya Misalnya Salah satu Contohnya Gurunya Sedang Dalam Perjalanan Bersama Murid Gurunya Termasuk Dia Dan Menginap Di hotel Nah Yesuh Ini Yesuh Ini Ketika Berbicara Dengan Yang Pemilik Pemilik Hotel Laki-laki Dan Ada Istrinya Perempuan Nah Orang Yahudi Gak Berani Melihat Ke Wajah Perempuan Yang Istri Orang Gak 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 Boleh Hukumnya Neraka Urusannya Serius Apalagi Mereka Orang-orang Kudus Nah Yesuh Hanusri Ini Mengatakan Rabi Itu Cakep Banget Istrinya Dasar Bodoh Kau Salah Kisahnya Bodoh Kau Tidak Kau Tau Soal Mengingin Istri Orang Nah Orang Lagi Begitu Dan Dia Ketika Dia Ingin Datang Dia Sudah Dikeluarkan Dari Dari Keanggotaan Muridnya Ya Terus dia Datang Ke Rumah Rabi Yahuswa Ben Perakyat Rabi Yahuswa Sedang Tevila Sedang Berdoa Lagi Sakkari Terus Dua Pagi Yesua Si Yesua Manggil Panggil 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 Rabi Rabi Penting Saya Minta Maaf Rabi Saya Minta Maaf Si Rabi Memberi Kode Tangan Suruh Mundur Tunggu Tunggu Habis Selesai Nah Sangkainya Diusir Disitulah Dia Sakit Hati Dan Dia Membuat Ajaran Baru Itu Sejarah Tentang Yehoshua Hanosri Ya Tapi Kalau Dikatakan Dianggap Dari Mesir Tapi Kalau Di Injil Ini Ada Diindikasikan Sebagai Orang Majus Orang Majus Itu Datangnya Dari Iran Iran Anggamanya Jorwaster Saya Kira Kurang Tepat Kalau Mesir Karena Yang Diindikasikan Tentang Kelahiran Yesus Yang Yang Dikunjungi Orang Majus Orang Majus Itu Dari Iran Persia Bukan Dari Mesir Bang Billy Itu Ngambilnya Dari Talmud Iyalah Iya Nih Kalau Ada dua Nih Pak Leban Kalau Baca Nah Makanya Kalau Kalau Tanya Sama Bang Billy Harus Jelas Yesus Yang Mana Kalau Disini Jelas Banget Pak Laban Kalau Mau Baca Buku Ini Saya Bisa Pinjamkan Ngeri Kalau Baca Buku Ini Yesus Intang Ya Saya Taham Mertanya Ada dua Dari Mesir Itu Menurut Keyakinan Judais Jura Jura Kalau Di Injil Dari Iran Kena Orang Majus Kan Dari Timur Dari Iran Persia Agama Joraster Dan Di Perjanjian Laman Juga Ada Kores Loh Ya Kores Itu Raja Persia Tapi Kores Itu Anak Anak Esther Jadi Iya Jadi Kores Itu Iya Kores Itu Masih Pemunyai Darah Yahudi Bercampur Dengan Iran Oh Iya Kores Darius Iya Jadi Dia Punya Darah Makanya Dibilang Dia Mesias Juga Yang Hambaku Dikatakan Hambaku Karena Bukan Tanpa Alasan Ketika Dia Memilih Si Kores Itu Kenapa Karena Dia Adalah Anak Dari Esther Masih Ada Darah Yahudinya Dia Nah Jadi Sekarang Kembali Kepertanyaan Saya Di awal Tadi Ini Kita Berlukan Dulu Nah Kores Ini Di Apa Di Kitab Kitab Jorwaster Itu Tuhannya Bernama Aura Masda Terus Di Kitab Jorwaster Apa Apa Bro Bili Pernah Main Main Kitab Jorwaster Ya Si Itu Kores Memang Penyembah Berhala Kita Lihat Bagaimana Tuhan Memakai Nabi Penyembah Berhala Untuk Untuk Bagi Kemuliaannya Dia Bisa Nabi Yang Namanya Bileam Jadi Dia Walaupun Dia Penyembah Berhala Tapi Secara Darahnya Dia Keturunan Esther Masih Darah Yahudi Pastikan Dulu Berbili Penyembah Berhala Agamanya Apa Itu Kan Jorwaster Ya Penyembah Berhala Ya Pasti Menyembah Manusia Jorwaster Tidak Menyembah Manusia Itu Perintes Agama Monotisme Pertama Itu Gak Ada Penyembahan Manusia Dewa Tidak Dia Mempercayai Satu Tuhan Oke Jorwaster Mulanya Kapan Tahun Berapa Kebetulan Sekarang Lagi Mencari Itu Informasi Tentang Jorwaster Apakah Jorwaster Lebih Tua Dari Adam Oh Itu Beda Lagi Nanti Apanya Konteks Nah Makanya Kan Begitu Berarti Tuhan Jorwaster Tidak Membuat Keagamaan Ya Makanya Kita Kita Bicara Disini Agama Yang Notabenya Adalah Agama Agama Kitab Yang Islam Ada Torah Di dalam Islam Ada Torah Di dalam Kristian Ada Torah Di Yahudi Kita Ngomong Dalam Luang Lingkup Orang Orang Yang Bercai Kepada Torah Bukan Merujuk Kepada Zoro Waster Yang Adalah Notabenya Beda Makanya Saya Katakan Kalau Mau Dikatakan Monotisme Pertama Adalah Zoro Salah Adam Lebih tua Dari Zoro Tidak Adalah Tidak Tidak Sistem Kepada Tidak 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 Menerima Torah Kenapa Torah Itu Artinya Instruksi Ya Tapi Waktu Zaman Ada Sifatnya Oral Zaman Noah Sifatnya Oral Jadi Semua Itu Adalah Ajaran Daripada Tuhan Yang Satu Satunya Dan Tuhan Yang Tidak Atau Bukan Manusia Yang Bukan Berbentuk Materi Itu Tuhan Yang Hakiki Sejati Itu Tuhan Itu Ya Karena Saya Baca Informasi Bahwa Jorwaster Itu Adalah Perintis Perintis Agama Monotisme Yang Nantinya Diadopsi Oleh Judaisme Kristen Dan Islam Assalamualaikum Bang Ardian Syah Oh Ya Waduh Ada Bang Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Teman-teman Semuanya Lanjut Manitar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dia Pintis Agama Persia Kuno Bang Itu Antara 350 Tahun 4 sampai 450 Tahun Sebelum Masih Itu Di Monote Sebetulnya Sebetulnya Gini Dia Dianggap Sebagai Keyakinan Monoteistik Pertama Ya Iya Betul Tapi Ini Sebetulnya Apa Disalah Fahami Oleh agama-agama Penyembah Api Ini Oleh agama-agama Majus Ini Disalah Fahami Oleh Orang-orang Majus Dia Itu Ya Kalau Gak 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 Bicara Bicara Sekarang Ada Ada Representatif Dari Penyembah Api Yang Menyucikan Api Itu Kristen Ortodok Nih Kalau Kristen Ortodok Kalian Dibawa Dengar Ya Saya Berdiskusi Dengan Edwin Si Edwin Itu Dia Menyatakan Soal Konsep Api Suci Yang Di Yerusalem Loh Berarti Menyucikan Api Memang Itu Api Suci Loh Dimana Dalilnya Di Dalam Torah Bahwa Musa Pernah Mengatakan Ini Api Suci Gak Hal Hal Dalam Dunia Pagan Itu Diadopsi Diadopsi Oleh Beberapa Kekristenan Maknanya Dikeluarkan Dikanti Makna Baru Itu Menurut Ros Semaldo Semaldo Keren Kristen Yang Objektif Romo Semaldo Dikatakan Kekristenan Itu Memang Mengadopsi Dari Agama Berhala Pagan Tapi Makna Dari Pagannya Dikeluarkan Dimasukkan Makna Baru Gitu Kalau Ini Bro Bili Tuk Ayamannya Kabalah Itu Apa Kabalah Kabalah Dengan Kitabnya Zohar Kabalah Itu Aspek Keempat Dari Memahami Torah Lewat Mistik Dipahami Dipandang Dari Sisi Mistik Jadi Kalau Belajar Torah Ada Empat Aspek Pardes Pesat Yang Literal Pesat Remes Adalah Cerita-cerita Dari Leluhur Baru Yang Keempat Sot Nah Inilah Aspek Mistik Yang Dipahami Jadi Torah Satu ayat Bisa Dipandang Dari Empat Sisi Misalnya Ketika Penciptaan Lihat Di ayat Penciptaan Manusia Itu Ada Dua Disitu Maka Tuhan Menciptakan Laki-laki Dan Perempuan Itu Belum Ada Hawa Itu Baru Hawa Hawa Itu Ada Di Fasal Dua Kalau Tidak Ini Berarti Yang Pertama Namanya Siapa Ini Nah Perempuannya Siapa Ini Ya Kan Itu Nah Orang-orang Yaudi Memahami Itu Sebagai Lilith Lamet Lamet Taf Lilith Ibu Ibu Yang Pertama Lilith Sebelum Adam Nah Ayatnya Dimana Kita Bisa Ketemukan Di Saya 24 Lilith Jadi Munculnya Kabalah Ini Apakah Ini Ada Hubungannya Dengan Yeremia 31 Ayat 33 Coba Itu Dibacakan Bahasa Terjemahan Lainya Begini Beginilah Perjanjian 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 Apa Pak Laban Di Mute Itu Cis Sambil Nunggu Pak Laban Ini Mengenai Konsep Konsep Apa Namanya Pagan Yang Kemudian Diubah Maknanya Itu Mungkin Yang Sekarang Dipakai Diadopsi Oleh Kekristenan Itu Konsep Teofani Konsep Dikotomi Itu Ya Itu Yang Dikatakan Semaldo Lanjut Bang Bang Laban Ini Saya Besarkan Tapi Beginilah Perjanjian Yang Akan Kouadakan Dengan Kaum Israel Sesedak Waktu Itu Demikian Firman Tuhan Aku Akan Menaruh Taurat Apakah 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 Humbungannya Dengan Ini Itu Yang Bukan Jadi Perjanjian Barunya Itu Apa Situ Torah Jadi Taurat Itu Akan Tetap Menjadi Sesuatu Yang Yang Jadi Tuntunan Atau Panduan Bagi Orang Yahudi Kita Lihat Bagaimana Tuhan Pendekanan Batin Ini Apakah Ini Hubungannya Dengan Kemunculannya Kebalah Itu Enggak 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 Ada Beberapa Penekanan Aspek Batin Yang Akan Datang Kemudian Yes Kiel 11 Ayat 19 Juga Aku Akan Memberikan Mereka Hati Yang Lain Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batin Mereka Yes Kiel 36 Ayat 26 Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batin Mu Yes Kiel 36 27 Roh Aku Akan Kuberikan Diam Di Dalam Batin Mu Jadi Banyak Sekali Batin Iya Tapi Itu Enggak Hubungannya Dengan Keberadaan Kabalah Enggak Enggak Jadi Kabalah Itu Adalah Tapi Enggak Semua Orang Yahudi Percaya Kabalah Kita Anggap Tahu Itu Tidak Semua Rabi Juga Percaya Kabalah Orang Yahudi Karena Kabalah Itu Adalah Cara Ketika Orang Manusia Kok Sudah Ada Ini Sudah Ada Maka Tuhan Menceritakan Laki-laki Dan Perempuan Udah Ada Perempuan Kok Ada Lagi Hawa Diciptakan Ini Gimana Dengan Ayat Ini Tanggung jawab Gimana Nah Orang Orang Kristen Sering Keluar Dengan Masalah Itu Dengan Mengatakan Itu Menceritakan Hawa Padahal Enggak Secara Kronologis Enggak Masuk Yang Ayat Itu Yang Pertama Laki Perempuan Diciptakan Udah Baru Ntar Adam Tidur Diambil Tulangnya Baru Jadi Perempuan Yang Nami Hawa Berarti Ada Dua Penciptaan Disitu Perempuan Nah Makanya Kita Memandang Itu Adalah Lilit Dan Itu Ada Sumber Sumber Di Dalam Talmud Di Dalam Midras Soal Lilit Itu Sangat Jelas Dikupas Dan Salah Satu Klu Atau Petunjuk Nama Lilit Tertulis Dalam Kitab Perjanjian Lama Atau Tanah Itu Dalam Kitab Yesaya Jadi Bukan Tanpa Alasan Ketika Orang Yahudi Menyematkan Atau Menyebut Nama Itu Lilit Karena Memang Lilit Itu Terjemahkan Dalam Kitab Eli Sebagai Hantu Malam Karena Lilit Itulah Roh Roh Halus Atau Satan Yang Sering Datang Kepada Laki Laki Ketika Laki Tidur Ketika Laki Laki Abis Melihat Kemulaikan Wajah Tubuh Perempuan Dan Dia Datang Dalam Mimpi Dan Bersenggema Dalam Mimpi Dan Laki Laki Itu Menjadi Mimpi Basah Kenapa Dalam Hal Yang Rohani Dalam Hal Yang Mistik Bisa Keluar Hal Yang Fisik Kenapa Berarti Ada Hubungan Badan Di Dunia Astral Nah Sehingga Keluar Maninya Kalau Keluar Mani Berarti Ada Yang Membuahi Siapa Membuahi Itulah Lilit